Saya, waktu baca tafsir Ibn Kathir Surat At-Tawbah, ayat 18 Surat At-Tawbah, ayat 18 Surat At-Tawbah, ayat 18 Yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Beriman adanya hari Hari akhir Tidak ada yang ditakuti kecuali hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Umat Islam tidak boleh takut dengan gempa Tidak boleh takut dengan apapun Takutnya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Katanya Al-Imam Fudail Fudail bin Iyad Rahimahullah Siapa orang yang takut kepada Allah Takut dia kepada Allah Biar tidak dihadapan manusia Tidak berani dia melihat Gambar-gambar yang diharamkan oleh Allah Lagi di kamar Tidak berani dia Karena Allah lihat Allah mandakan Ini orang yang takut kepada Allah Kata Imam Fudail Tidak ada satu pun yang bisa membahayakan dirinya Tidak ada Tapi siapa yang takut kepada selain Allah Man khafa gair Allah Lam yanfa'ahu ahad Sesuatu pun tidak akan bermanfaat baginya Jadi pilihlah menjadi orang yang takut hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah ini orang yang memakmurkan masjid dengan beberapa amalan tadi Fa'asa Fa'asa Fa' itu makah Asa Asa itu artinya apa? Hah? Semoga ya Mudah-mudahan Sebenarnya terjemah yang paling tepat itu pasti Bukan mudah-mudahan Ya Kalau dia terjemah memang itu Tapi kalau anda buka tafsir Asa Minallah Hakkun Asa Kalau kalimat itu firman Allah Hakkun Benar Ay wajibah Pasti Kalau diartikan Makanya kan Kita jangan suka Nafsirin Quran pakai Terjemahan Tetap kita pakai guru dan pakai tafsir Asa Asa Minallah Hakkun Kalau saya yang ngomong asa Artinya moga-moga Mudah-mudahan Tapi kalau Allah berfirman Asa Artinya apa? Pasti Ula'ika ayya kuno Minal Mereka adalah orang-orang yang diberikan Petunjuk oleh Allah SWT Artinya menjadi orang-orang yang beruntung Saya waktu buka tafsir itu Ada Riwayat dari Sayyiduna Anas Ibn Malik Radiyallahu ta'ala anhu Merefوعan إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى وَعِزَّتي وَجَلَالِي إِنِّي لَأَهَمُّ بِأَهْلِ الْأَرْضِ عَذَابًا فَإِذَا نَظَرْتُ إلى عُمَّارِ بُيُوتِي وَإِلَى المُتَحَبِّين فيَّا وَإِلَى المُستَغْفِرِين بالأَصْحَار صَرَفْتُ ذَلِكَ عَنْهُمْ وَقَالَ إِبْنْ عَسَاكِر حَدِيثٌ غَرِب Jadi maknanya intinya Allah SWT menggagalkan azab disebabkan karena Allah melihat kepada tiga hal pertama ketika Allah melihat orang-orang memakmurkan masjid ila ummari bayti ila ummari buyuti yang memakmurkan masjid masjid ini antum ini orang kalau paham terima kasih sama antum ini penyebab tidak jadi turunnya balak musibah ada banyak yang memakmurkan masjid insya Allah kita bisa ngajak yang lain amin yang kedua apa orang-orang yang mencintai karena aku kata Allah bukan mencintai karena jabatannya atau hartanya tapi mencintai karena Allah muslim akhl muslim muslim saudaranya muslim ini ini PR kita ini PR bersama ada saudara yang lagi sakit ditengokin ada orang lagi susah dibantuin ada orang lagi subhanallah dan yang ketiga yang di waktu pagi suka istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala artinya orang-orang yang selalu minta ampun kepada Allah subhanahu ta'ala semoga Allah hindarkan kita dari segala macam musibah amin ya rabbal amin jadi gitu para hadirin assalamualaikum bersama saling sapa tv macam selamat menikmati